Pemkot Banjarmasin 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 Ya, siapa yang bertanggung jawab di institusi itu. Jadi kalau Pemkotnya oleh kota, kan? Apabila Pemkot Banjarmasin sengaja tidak memberikan informasi sesuai dengan keputusan, maka diancam hukuman setahun penjara dan denda 5 juta rupiah. Tim Liputan, Banjar TV Sementara itu Pemkot Banjarmasin harus menyerahkan informasi aset yang diminta pemohon dalam jangka waktu 14 hari. Andai dalam tenggat waktu 14 hari, informasi belum merampung dihimpun Pemkot, diberi waktu tambahan selama ada komunikasi dengan termohon, pemohon, dan Komisi Informasi. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam amar putusannya memerintahkan Pemkot Banjarmasin untuk membuka informasi data aset kepada publik, terutama yang dikelola dan diserahkan kepada pihak ketiga. Informasi itu berlaku pula untuk Anang Rosadi Adenansi dan Rahmat Nopriyardi selaku pemohon. Karena itu melalui amar putusan Majelis Komisioner KIP Kalimantan Selatan tersebut, Pemkot Banjarmasin diperintahkan untuk membuka aset data guna diketahui publik. Anang Rosadi Adenansi selaku pengugat mengaku menunggu batas waktu 14 hari, usai putusan dibacakan Majelis Komisioner KIP Kalimantan Selatan untuk ditaati Pemkot Banjarmasin. Menurut Anang Rosadi, ketika Pemkot Banjarmasin ingin menata pasar ujung murung, tentu aset yang ada di Mitraplasa bisa digunakan untuk menampung para pedagang. Anang menyebut saat ini Pemkot Banjarmasin mampu membangun trotoar hingga mengeluarkan dana puluhan miliar, bangun air mancur di taman Kamboja sampai 7 miliar, beli mobil penyapu jalanan seharga 7 miliar, apalagi untuk membangun rumah sakit yang menelan dana hingga ratusan miliar. Mengapa menata pasar ujung murung ternyata belum mampu? Mantan anggota di PRD Council ini sembari berseloroh. Jangan gara-gara merasa belum mampu, semua aset daerah justru diserahkan ke pihak ketiga untuk dikerjasamakan. Pasar ujung murung bisa pindah ke Mitraplasa. Nah kalau pemerintah mampu membuat trotoar puluhan miliar, mampu membuat air mancur sampai 7 miliar, mampu membeli penyapu jalan sampai 7 miliar, hampir 7 miliar, belum lagi rumah sakit yang membuat orang sakit itu ratusan miliar, kenapa mereka tidak mau aset-aset rakyat ini dikembalikan kepada pemerintah? Jangan dikerjasamakan dengan orang lain dengan alasan tidak mau. Putra tokoh pers Kalimantan Selatan Anang Adenansi ini juga menyindir apa yang diminta dirinya bersama Rahmat Nopliardi kepada Pemko Banjarmasin untuk membuka mata masyarakat. Seharusnya yang menuntut hak masyarakat semestinya adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin, bukan pihaknya, tapi karena DPRD belum mau bersusah payah, maka pihaknya melakukan gugatan. Yang jelas apa yang kita minta dengan pemerintah membuka mata masyarakat, bahwa usahnya kita ini menuntut hak kita, hak masyarakat yang diwakili oleh kami berdua Pak Rahmat, harusnya ini diwakili oleh anggota DPR, bukan kami anggota DPR sebenarnya, Dewan Perwakilan Rakyat itulah, tapi karena DPR belum mau bersusah-susah, maka kami berdua Pak Rahmat yang melakukan gugatan. Anang menegaskan, apabila dalam 14 hari Pemko Banjarmasin tidak menyediakan data aset yang diminta sesuai dengan keputusan, maka berdasarkan keputusan Majelis Komisioner KIP Kalimantan Selatan ini bersifat inkrah bisa diajukan ke PUTN Banjarmasin. Tim Reputan Banjar TV Terima kasih telah menonton!